Halo teman-teman semuanya Selamat datang di Salah Review Hari ini saya mau mereview Salah satu produk Makanan sehat dari Brand Otsi Yaitu Nature's Harvest Muesli Nah sebelum kita lebih jauh nih Salah mau tanya dulu nih ke teman-teman Ada yang tau gak sih apa sih bedanya Oat biasa sama yang namanya Muesli ini Nah jadi Muesli adalah makanan yang Berasal dari Swiss Sejak akhir 1800 Nah hingga saat ini Muesli merupakan makanan Yang terkenal di Eropa dan Di Amerika Utara nih Nah perbedaan oat biasa Dengan muesli ini terletak Pada campurannya ternyata teman-teman Nah muesli terbuat dari Rolled oat yang dicampur Dengan biji-bijian Kacang-kacangan dan juga Buah kering Nah ini Salah kutip dari HelloSehat.com ya Nah muesli ini Salah beli dari Toko Oren Seharga Rp47.900 Untuk berat 500 gram Nah nanti link Pembeliannya Salah cantumin Di deskripsi ya Nah ini kita bisa Lihat dulu Sekilas Untuk packagingnya Itu bagus banget Dia ada clipnya Jadi setelah kita buka Kita gak khawatir Dia bakaran rusak Karena dia itu ada clipnya Teman-teman Jadi bisa disimpan lagi Gak perlu diwadahin Jadi langsung Praktis banget Nah ini ada Petunjuk cara penyajian Terus juga dia dijelasin Di dalamnya Itu ada Apa aja Itu ada Macem-macem ya Ada roll oats Ada sultana Ada apa lagi itu Ada pumpkin seeds Terus juga ada Biji bunga matahari Terus Pokoknya macem-macem lah Teman-teman Nah dia juga ada Berbagai cara penyajian Yang bisa kita cobain Yang pertama tuh Dia cara biasanya Yang kayak kita tinggal seduh Pake air hangat Atau bisa juga Pake susu Atau yogurt Terus cara kedua Bisa dengan cara Direbus Kayak kita lagi Ngerebus Mie Atau ngerebus bubur Gitu ya Jadi tinggal ditunggu Selama 5 menit Atau bisa juga Di microwave Cara ketiga Ya tinggal dicemilin aja Dong teman-teman Itu pasti juga enak banget Cara keempat Juga bisa jadi Apa nih ya Topping di atas Smoothies Yang teman-teman bikin nih Nah jadi Memperkaya Serat Dan juga Kandungan protein Yang ada di Smoothies kalian Pastinya Dan yang terakhir Bisa juga Dijadikan sebagai Overnight oats Nah jadi ini Dalam satu Macam Produk Wesley ini Bisa Dijadikan 5 macam Penyajian Jadi kita Pasti gak bakalan Bosen ya Nah Sereal Outsi ini Adalah Sereal Siap santat Oat Dengan Apricot Sultana Dan Almoni Teman-teman Nah kita buka dulu ya Packagingnya Nah dia ini Selain tinggi serat Dia juga merupakan Sumber protein Yang rendah Natrium Atau Sodium Jadi bagus banget sih Ini cocok banget Sebagai makanan sehat Buat sarapan Atau kalian pengen Ngemil-ngemil Bisa banget Ngemil Outsi yang ini Nah Sebagai teman Dia juga Roll oats nya Ternyata tuh Dari Australia Jadi Beneran Terbuat dari Australian Roll oats Nah kita lihat dulu Kedalamnya Seperti apa Tuh Ternyata Isinya Cukup banyak ya Itu kita Udah bisa kelihatan Ada sultananya Bisa kelihatan Roll oats nya Mendominasi Untuk Komposisinya Di dalam Wesley ini Dia ada Roll oats Sebanyak 83,5% Terus juga Dia ada Biji bunga matahari Biji buah labu Atau pumpkin seeds Terus juga Ada kacang almond nya Sebanyak 1,5% Nah jadi itu Kandungan yang ada Di dalam Produk Wesley Yang 500 gram ini Nah jujur ya Ini baru pertama kalinya Banget nih Saya lah Cobain Wesley Biasanya sih Makannya cuman Quaker oats Tau kan Nah Sekarang Coba 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 Ini juga tuh Ada biji bunga matahari Ada almond nya tuh Terus juga ada Pumpkin seeds Jadi ini macem-macem banget sih Tapi ya Ini saya lah udah Cobain Dan Suka banget sih Sama sultananya Enak banget Kayak manis-manis Gimana gitu Enak Nah ini Roll oats nya Tuh Temen-temen bisa lihat Bentuknya seperti itu Temen-temen Ini kita lihat Satu persatu ya Supaya lebih jelas lagi Nah ini yang tadi Saya bilang Sultana Dia rada-rada mirip Kismis Temen-temen tau Kismis gak sih Dia kayak kismis gitu loh Kayak ada manis Tapi ada asem-asemnya gitu Enak deh Nah Kalau ini Kalau ngesel Pumpkin seeds ya Yang ini Atau Biji bunga matahari Pokoknya mirip-mirip lah Antara pumpkin seeds Atau Biji bunga matahari Terus ada satu lagi tuh Yang warnanya Nah Ini kali ya Biji bunga matahari Coba komen deh Temen-temen Tuh Kacang-kacangannya pun Juga enak semua Saya lah udah cobain Tuh Ini Almondnya tuh Nah Kalau ini apa nih Temen-temen ada yang tau gak Ini apa Saya lah juga gak tau sih Tapi saya lah udah cobain tuh Saya lah cemilin Ternyata rasanya Enak juga Mungkin semuanya enak deh Oke Jadi ini Yang ada di dalam Wesley Yang natural harvest Tuh tuh temen-temen Ternyata biji-bijian yang hijau tadi Tuh yang pumpkin seeds Kalau yang warna putih tadi Tuh yang Apa namanya Sunflower seeds Nah Terus yang panjang tuh Ternyata rice bran straws Mungkin temen-temen ada yang tau Komen di bawah ya Oke Ini kita udah lihat semua Dia udah bepom juga Terus juga halal Jadi semua orang bisa Makan ini Bisa cobain ini Bagus banget Karena ini makanan sehat Oke sekarang Langsung aja ya Kita coba seduh dulu Ini saya lah Coba pake cara Seduh Pake air panas Dan nanti Pake susu Susunya Susu bubuk ya Nah Ini saya lah Ambil beberapa sendok Terus Dia juga Dari luar tuh Kita bisa lihat Kedalam Produknya gitu loh Soalnya dia agak Transparan gitu Di bagian packagingnya Nah Itu dia Nah sekarang Langsung aja Kita seduh dulu Katanya Kalau misalnya Kita taruh Susu dulu Terus Di seduh Pake air panas Tuh kandungan Dalam susunya Bisa hilang ya Makanya nih Saya lah Nggak taruh Susunya dulu Biar Bikin Oatsnya itu Lebih lembek dulu Dan agak dingin Baru Saya lah Tambahin susu Nah Sebagai informasi Ini saya kan udah Nyobain Nah Dia itu Kalau rolled oats Kayak kalau Cuma pake air Panas gitu Dia kayak Kurang lembek gitu Nggak sih Kayak masih Kerasa digigitnya Kayak keras gitu Mungkin Kalau dimasak Baru Bisa lembek gitu Oke Sekarang Kita tambahin Susunya dulu Biar ada Rasanya Biar nggak tawar-tawar banget ya Nah ini Saya lah pake Susu Anlin Kalau misalnya Temen-temen penasaran Yang rasa vanila Tuh tinggal Diaduk-aduk aja Sampai Semuanya Tercampur rata ya Terus tinggal Kita Santap deh Nah ini Saya lah makan dulu ya Sebagai kesimpulan Dan ini rasanya Enak banget Apalagi Kalau misalnya kalian Tambahin Susu Atau yogurt Itu Kayak menambah Rasa lagi Dibandingkan Kalau polosan Kan dia Kayak lebih tawar gitu ya Kecuali Sultananya Dia ada Manis-manisnya Ada asem-asemnya Selain itu kan Kalau rolled oats Nggak ada rasanya Nah ini Setelah ditambahin susu Rasanya enak banget sih Cuman memang Kalau cuma langsung Diseduh gitu Roll oats Rasanya masih Kayak agak keras gitu Jadi misalnya Kalau kalian kurang suka Yang kayak agak keras gitu Minimal Kalian Masak sih Kayak lagi Ngerebus Bubur gitu Nah itu baru Bisa lembek Kalau misalnya Langsung Diseduh Pakai air panas Walaupun baru Dimasak gitu Airnya Dia nggak bakalan Bisa sama Lembeknya Dengan kalian Kayak lagi Masak bubur Nah tapi Kalau sebagai topping Itu enak banget Karena dia Cuman kayak Sebagai pelengkap kan Jadi kalau ada Rasanya agak Keras-keras dikit Itu masih Masuk Karena Pastinya Base-nya tuh Udah lembut Kayak smoothies kan Pasti base-nya lembut gitu kan Ditambah roll oats Biar ada tekstur Terus Untuk kandungan Komposisinya Juga bagus banget Menurut saya lah ya Karena dia itu Kandungannya Tinggi protein Terus juga Bagus sebagai serat juga Karena tubuh kita Juga butuh serat kan Dan protein yang tinggi Itu bagus banget Jadi kalau ini Sebagai sarapan Menurut saya Ini bagus banget sih Apalagi Kalau misalnya Teman-teman mau Ngemil Daripada ngemil-ngemil Yang gak sehat Ngemil yang begini Kan jauh lebih sehat Terus juga Lebih gak merasa Berdosa gitu kan Nah jadi Itu aja sih Yang bisa saya Sampaikan Tapi rasanya Overall Enak Kadar makanan sehat Yang ini termasuk Enak Kayak oats pada Umumnya aja Cuman bedanya Ini ada Kacang-kacangan Biji-bijian Sama ada Kayak sultananya gitu Jadi menambah rasa Lebih Varian gitu Bervariatif Jadi pas digigit Ada kayak rasa Keres-keres Dari kacang-kacangan Biji-bijian Terus pas digigit Juga ada rasa Kayak lembut-lembutnya Dari sultana Terus juga Dari roll oatsnya Jadi Semua mix Enak banget sih Hampir aja Lupa Ini Sela Dengan porsi Sela Makan ini Bisa tahan Laper Sampai 2 jam 2 jam itu Dia baru Mulai Laper lagi Nah jadi Sekian Review Hans Dari Sela Jadi ini Beneran Pure Video Sela Cobain sendiri Review sendiri Beli sendiri Jadi Kalau teman-teman Suka video Kayak gini Jangan lupa Di like Comment Share Subscribe Channel ini Jangan lupa Diaktifin Tombol notifikasinya Supaya Kalau saya upload Video baru Teman-teman Bisa langsung Ternotifikasi Oke teman-teman Thank you for watching See you on the next video Bye-bye